Halo guys, jumpa lagi nih bersama aku di channel Witi Ataris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pejuang ternak Nah kali ini saya akan berbagi tip tentang umur induentok itu yang bagus untuk dikembang biakan itu ketika memasuki umur berapa Nah banyak sekali ya pertanyaan seperti ini atau teman-teman yang sedang menggeluti atau sedang belajar berterna entok Itu belum memahami tentang umur dari si induentok yang bagus untuk dikembang biakan Nah banyak juga yang beranggapan bahwa semakin tua induentok itu akan semakin bagus Tapi kalau muda itu kurang bagus Nah disini saya akan menjawab dari pertanyaan dan anggapan-anggapan seperti itu Nah menurut pengalaman saya pribadi, umur induentok yang bagus itu dari usia 6 bulan ke atas Dan 2 tahun ke bawah Nah jadi umur induentok yang bagus itu maksimal adalah 2 tahun 2 tahun itu sudah maksimal, sudah mentok ya Nah untuk yang diri atau yang belum pernah Apa ya istilahnya itu belum pernah bertelur, belum pernah kawin Nah itu dari usia 5 bulan sampai 6 bulan Itu untuk persiapan, persiapan calon indukan Nah jika kalian ingin memelihara atau ternak entok dari metode pembesaran ya Metode pembesaran itu umur yang induentok yang sudah siap itu sekitar 5 bulan sampai 6 bulan Itu sudah siap untuk kawin, sudah siap untuk produktivitas Nah jadi kalau menurut saya pribadi, anggapan dari sebagian para peternak Jika induk entok itu usianya semakin tua, semakin bagus itu menurut saya kurang tepat ya Karena pengalaman pribadi induk entok yang sudah tua itu memang masih bisa bertelur Memang masih bisa mengerami dengan baik dan telurnya menetas dengan baik Tapi jumlah dari telur entok itu sendiri itu akan menurun Produktivitasnya akan menurun Dan semakin tua lagi nanti hasil dari penetasan atau mengerami si induk entok itu kurang bagus Maka ada beberapa dari peternak yang kebingungan Dan kenapa kok telur entok saya, di kandang ternak saya ini kurang bagus dalam proses penetasan Yang penetas cuma beberapa saja Nah berbeda dengan basong ya atau pejantan seperti ini Di sini di kandang saya ini ada 2 basong Yang umurnya juga sudah 1 tahun ke atas Nah jika basong atau pejantan itu semakin tua, justru malah akan semakin bagus Semakin bagus dalam hal kualitas sperma, terus birahi yang relatif tinggi Nah begitu ya Jadi kalau anggapannya basong, semakin tua, semakin bagus itu saya percaya Karena pengalaman pribadi saya sendiri menyatakan seperti itu Jika basong semakin tua, semakin bagus itu memang benar Tapi juga harus dilihat dari kualitas pakan Nah jika kualitas pakannya itu jelek, ya meskipun indukan itu sudah umur yang minimal bagus Dan basong itu birahinya bagus Tapi jika faktor pakan kurang atau gizi dari pakan kurang itu juga akan mempengaruhi dari sperma Seberma dan birahinya si basong Nah usia basong maksimal itu sekitar umur 5 tahun 5 tahun ke atas itu sudah tidak bagus Ya jadi kalian harus memilih yang usia 1 tahun ke atas Tapi 5 tahun ke bawah Yang lebih bagus lagi 3 tahun ke bawah Jadi yang paling bagus itu sekitar usia 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun Nah jika lebih dari itu Itu ya memang masih bagus Tapi untuk jangka panjang itu kurang tepat Nah untuk kandang saya tidak menyarankan untuk harus berapa meter Harus lebarnya itu berapa meter, tingginya berapa meter ya Yang penting kandang itu tidak kepenuhan oleh si entok Jadi misal kandang di tempat saya ini panjangnya 7 meter Terus lebarnya 2,5 meter Nah ini baru saya isi sekitar 21 indukan Nah ini sebenarnya muat untuk 40 atau 30 indukan Jadi berikanlah ruang untuk si entok itu bermain ya Atau bisa jalan-jalan di sekitar kandang Agar populasinya tidak terlalu berdesak-desaan gitu Nah ini makanannya disini itu sebenarnya adalah pakan fermentasi Tapi meskipun diberi pakan fermentasi si entok-entok itu tetap aktif untuk bertelur Nah seperti ini contohnya Ini baru bertelur satu Dan di sebelah sini, di sampingnya itu lagi dibikin ya Dibikin sarang karena si entok itu sudah menggerong-gerong ya di sini Nah di pojok situ juga ada satu Jadi di sini yang bertelur dari 20 itu baru 2 Yang mengeram 1 Yang kemarin habis menetas itu ada 4 4 indukan yang bertelur secara bersamaan terus mengeram dan menetas hampir bersamaan Tapi tidak bersamaan persis ya Nah itu menetasnya ada 48 kalau nggak salah itu sudah saya jual semua Nah jadi kalau saya itu di sini Ketika si entok itu sudah mulai menetas Umur 1 hari, 2 hari, paling lama itu umur 1 minggu sudah saya jual Karena saya tidak ingin kandang saya ini diisi oleh keturunan-keturunan dari mereka Nah jika saya menginginkan atau ingin menambah lagi Lebih baik saya membeli dari luar dan saya datangkan di kandang saya Jadi di sini saya tidak memakai metode pembesaran Terus saya jadikan indukan itu tidak Yang pertama adalah faktor kelamaan Yang kedua adalah faktor nantinya untuk efek jangka panjang itu kurang bagus Nah jadi lebih baik yang dari kandang ke calon DOE ya DOE dari kandang itu lebih baik saya limpar ke luar Terus dari luar saya masukin ke dalam Seperti itu Jadi di sini bukan berarti Pasong atau calon pasong yang masih muda Sekitar usia 8 bulan Itu kan sebenarnya sudah siap ya Sudah birahi, sudah mau ngawin, sudah wigwit juga Itu yang umur 8 bulan itu kurang bagus, itu tidak Nah di sini Tapi yang lebih bagus itu adalah di usia yang 1 tahun ke atas Kenapa? Karena tingkat kematangan dari kedewasaan si Endok itu sendiri sudah ada Kalau yang masih umur 8 bulan, 9 bulan itu kan ya seperti kita lah Kita remaja, pacaran yang ingin hee, hee, kayak gitu ya Jadi meskipun calon pasongnya itu masih muda itu sebenarnya gak apa-apa Asal harus ada pasong yang sudah tua Usianya sudah lebih dari 1 tahun Nah itu untuk mendoping ya Kalau si pasong muda ini birahinya tiba-tiba menurun Nah terus faktor yang kedua adalah sistem pakan Manajemen pakan ini sangat penting Endok akan bertelur, endok akan birahi, endok akan bertelur banyak Dan hasil dari telurnya itu bagus Seperti penetasan, cangkang, dan lain-lain itu adalah faktor yang terpenting dari makanan Makanan yang tinggi protein, makanan yang tinggi gizi, makanan yang tinggi vitamin itu Sangat dibutuhkan oleh si endok Untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan dari produktivitas mereka Nah endok itu akan bertelur banyak ketika makanan itu mengadung kaya protein, gizi, mineral, kalsium, dan lain-lain Kalau mineral si endok itu biasanya akan mencari di tempat-tempat sekelilingnya ya Di dalam kandang dia akan mencari Karena kebutuhan mineral untuk si endok itu sendiri sangat sedikit Nah untuk menjaga kualitas dari kesetabilan sperma atau birahi si endok jantan dan endok betina Itu kalian harus menambahkan kayak seperti pur babi atau konsentrat Terus dicampur juga dengan konsentrat bebek petelur Atau kalian bisa mengganti dengan jagung Karena jagung itu adalah sumber energi Ya kita tahu sendirilah Kalau si endok itu energinya sangat kuat, sangat banyak Dan energi yang dibutuhkan memang sangat banyak Karena endok itu selalu aktif Tidurnya itu sedikit Tapi mencari makan atau bermain itu jauh lebih besar Nah itu ayam saya Suka usil ya Kalau dilepas di sini nanti saya akan purung Ini biasanya cuma saya lepas untuk ngasih makan saja Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jika kalian menyukai video seperti ini Silahkan like Jika tidak silahkan dislike saja Oke saya Ahri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya